Hiawa Bersa Direkturat Lalu Lintas Pada Cambi mendesak kepada setiap perusahaan untuk mewajibkan pemasangan lambung kendaraan di setiap truk batu bara. Hal ini dikuatkan juga dengan turunnya Surat Ehdaran Gubernur Cambi pada 17 Mei 2021 terkait operasional angkutan batu bara. Direkturat Lalu Lintas Pada Cambi mendesak kepada setiap perusahaan untuk mewajibkan pemasangan lambung kendaraan di setiap truk batu bara. Pemasangan lambung kendaraan ini dilakukan guna mempermudah petugas dalam melakukan pendataan kendaraan saat beroperasi di Provinsi Cambi. Hal ini dikuatkan dengan Surat Ehdaran Gubernur Cambi No. 1165 Garing Dishub 3.1 Garing B 2022 Tanggal 17 Mei 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Cambi. Selain sulitnya melakukan pendataan pelanggar penerapan sistem surat jalan atau delivery order kepada sopir truk batu bara disinyalir menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran aktivitas truk batu bara. Diharapkan dengan penerapan pemasangan lambung kendaraan ini dapat memberikan tanggung jawab kepada perusahaan saat terjadinya insiden kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Angkutan ini merupakan bagian atau terafidiasi daripada perusahaan batu bara, perusahaan yang mendapat izin yang untuk mengelola tambang batu bara atau perusahaan yang memegang iu bagian daripada itu. Sehingga nanti kalau sudah bagian daripada itu dampaknya lanjutnya harus ada nomor lambungnya. Jadi nomor kendaraan angkutan yang memang ada yang beroperasi dengan yang merupakan bagian daripada perusahaan tadi itu ada nomor lambungnya. Dari nomor lambung itulah kita sudah mengetahui di lapangan dosanya kendaraan ini adalah bekerja untuk perusahaan tambang ini. Setiap tambang itu mempunyai angkutannya masing-masing. Kalau lah masyarakat sekarang tiap-tiap masyarakat punya satu kendaraan kendaraan itu ya bagaimana caranya harus bisa masuk pada perusahaan tadi. Sehingga apapun ceritanya mau ada tabrak lari, mau ada kecelakaan, mau ada kemacetan karena pelanggaran sendiri daripada itu kita bisa kita menilai lanjutin melalui perusahaan. Selain itu direncanakan pada tanggal 20 Mei mendatang petugas kepolisian akan melakukan rajia gabungan guna memastikan penerapan lambung kendaraan truk batu bara dan diharapkan sebelum tanggal tersebut kendaraan sudah diwajibkan melakukan pemasangan nomor tersebut. Tima Sanjaya, Cek TV, Laporkan.